Sebuah video diunggah akun Instagram Se-Indonesiaku. Memperlihatkan sebuah rumah tua yang terletak di tengah-tengah kawasan apartemen mewah. Pemiliknya disebutkan seorang nenek bernama Ibu Lais berusia 64 tahun yang bersikeras tidak akan menjual rumahnya walaupun ditawar uang 2 miliar ataupun 2 unit apartemen. Letak rumahnya di tengah-tengah apartemen Tamrin Eksekutif Residence, Jakarta. Apartemen ini sudah dibangun sejak 2002 silam. Ia tidak ingin menjual rumahnya, karena baginya, rumah ini adalah rumah kenang-kenangan yang sudah ia bangun sejak 1935. Pasalnya, Ibu Lais sudah tinggal di tempat ini sejak ia lahir. Akibat tidak mau pindah dari rumahnya, kini Ibu Lais tinggal serba kekurangan. Saluran air di rumahnya sudah diputus, membuatnya harus membeli air keluar agar mendapatkan air bersih. Banyak warganet yang menyarankan agar Ibu Lais menjual saja rumahnya, namun tak sedikit pula yang mendukung keputusan Ibu Lais dan berharap ia akan mendapatkan keadilan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!